Inilah pasangan suami istri Agus Artadi dan istrinya Yeni Indarti warga Jalan Magelang Cokro di Ningratan kota Yogyakarta yang akhirnya dalam sidang putusan di pengadilan negeri Yogyakarta difonis bersalah dan dijatuhi hukuman 4 bulan penjara. Usai pembacaan fonis oleh majelis hakim, pasangan suami istri tersebut langsung menyatakan mengajukan banding. Kasus yang berawal dari jual beli tanah dan rumah ini menjadikan keduanya difonis pasal memasuki pekarangan rumah orang tanpa izin yakni pasal 167 ayat 1 KUHP, jumto pasal 55 ayat 1. Fonis hakim yang diketuai Bambang Suhermoyo SH ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yakni 6 bulan penjara. Puasa hukum terdakwa menilai majelis hakim terlalu memaksakan kasus perdata jual beli tanah dan bangunan menjadi kasus pidana. Pihaknya menilai seharusnya kedua terdakwa dibebaskan. Kita banding dalam hal ini, dan hari ini juga kita banding sekarang, langsung sudah kita nyatakan banding. Kita tidak pikir-pikir lagi, ini sudah jelas semuanya, gitu loh. Persoalannya, maka kita hari ini banding, tadi sudah menyatakan, kita disuruh tangga tangan untuk mempikir-pikir, kita tidak pikir-pikir, langsung banding. Karena jalan yang akan banding, kita pikir-pikir dulu, kita pikir-pikir dulu, nanti kita konsultasikan dengan bukinan ya. Ini kan jelas keputusannya kan sudah terbukti ya, sesuai dengan apalah yang kita minta, sesuai maksudnya terbukti, perbuasannya terbukti. Nanti kita tunggu sikap, kita konsultasikan, waktunya berdua hari. Perkara bermula saat Agus Artadi dan istrinya Yeni Indarti menjual tanah dan rumah dengan Julia dan Germawan pada 2018 silam. Dimana suami istri yang menjadi terdakwa ini masih meninggali rumah tersebut. Keduanya bersikukuh masih berhak atas rumah dan tanah karena masih menunggu pelunasan hutang-piutang jual-beli sebesar 1,5 miliar rupiah yang belum dibayarkan dari total nilai 6,5 miliar rupiah. Harian Maja Jogja TV